Gimana sih caranya kita punya? Kita punya burung vekter Ya kalau bisa pasti ya harapannya adalah Burung vekternya itu Ya kan stabil Juara nasional Apalagi laku mahal pasti Pertama, hal yang paling mudah adalah kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Belakang Sumarecon Mall Tangerang Gue bawa dua Ada Warlock sama si Nah ini yang agak unik nih burung gue Nah burung vekter Punya kelainan Tapi gue suka banget yaitu si Tarzan Namanya udah gak terganti Cuma akhirnya ditemukan namanya Tarzan Kenapa lu gak bawa burung konslet? Jadi ini salah satu Apa ya Lanjutan dari vlog gue yang sebelumnya Yang mungkin kalian udah pada nonton Jadi sekarang ada sedikit cerita gue Kenapa gue menjelaskan Burung vekter Dan banyak banget temen-temen Aku pengen juga gue Punya burung vekter yang bagus Yang durasi Baik Disini gue mau ngejelasin Gimana sih caranya kita punya Kita punya burung vekter Ya kalau bisa pasti ya Harapannya adalah Burung vekternya itu Ya kan Stabil Juara nasional Apalagi Laku mahal pasti Jangan sampai laku mahal dulu lah ya Tapi mimpi itu harus ada Tapi setidaknya kita stabil dulu Tarzan ini kalau kalian misalnya mau Cross check lebih lanjut Ini burungnya dari mana Ya ini burung gue dapet dari parung panjang Dari Kang Fajar waktu itu Gue mantau padi kalah sama dia Karena durasinya padi poin 1.800 Dia 2.100 sampai 2.600 waktu itu Akhirnya pas mandet Gue beli Harganya berapa? Harganya murah Cuma 2 juta tambah tebok Bisa di cross check juga kalian semuanya Apa adanya aja gue cerita Tapi memang dia punya minusnya Yaitu di kaki Tapi Gak jadi masalah bagi gue Karena gue penghobi Kalaupun dilarang Ya gak apa-apa Gak juara juga Karena gue senang Apapun gue lebih cenderung Gue menikmati hobi Karena yang boleh dibilang ya Burung-burung yang bagus Yang sempurna Itu pasti akan mahal Gue belinya yang murah-murah aja Dan kebetulan Ini waktu itu rusak Oke Cerita gue kali ini Sama seperti yang gue ceritain barusan Gimana sih caranya Ketika kita pengen Ataupun kita pengen punya Burung lovebird fighter Itu juara nasional Itu juara nasional Pertama Hal yang paling mudah Adalah kalian Nyolok Di Event nasional Ah kenapa gak lu Bikin Vlognya Ceritanya Dari nol Nanti Ini karena orang Banyak banget Sekarang memburu Amunisi Burung lovebird fighter Ya kan Buat di event Event nasional Karena event nasional Sekarang itu Full-full gantangan Dan memang luar biasa Atmosfer dari Lovebird fighter ini Pertama kalian Nyolok dulu Di lapangan Ya kan Kalau memang Kalian suka Cocok tinggal bayar Contoh kecilnya Ya Hajan dong Dia Melakukan transaksi Luar biasa Di bulan lalu Mengenai Takeover Nadine Dengan harga Ratusan juta Ya Dan Memang kualitas juga Tidak membohongi Harga tidak membohongi Kualitas gitu Sempet Amel Diburu-buru juga Cempluk juga Ya kan Semuanya Apa ya Harganya yang memang Pantastis-pantastis Yang pertama ya Tadi Ya nyari di Juara nasional Kalau kalian Senengnya Event nasional Ingat Jangan kadang Ngejas Ah lu mah Kita sesuai kebutuhan Menjawabnya satu-satu ya Pertama kalian Harus nyari di Event nasional dulu Kalau kalian Mau yang harga murah Event lokal Latres Latber Ataupun Ya setidaknya Cup Tapi ya Ticket-ticket Di bawah 200 aja Ya kan Disitu kalian bisa Melihat mungkin Apa namanya Boleh dibilang ya Harganya di bawah Ratusan juta Misalnya Contoh kayak gue Waktu itu gue Gantang ke Anjar Ketemu Sinden Itu punya Om Darno Tawarin ke gue 50 juta Real Fighter Dua kali narik Bisa juara Satu Itu Sekelas Event regional Nah kalian Mungkin juga bisa Ya kan Terus mungkin Gue waktu itu Ke Depok Ya kan Acara Kopdar Bareng Wahana Waktu itu Gue ngeliat ada Burung bagus Namanya Kalau gak salah Itu Escobar warna biru Itu luar biasa Fighter Ya Dia pake atap Dan sampingnya Ternyata dikasih Apa namanya Plastik gitu Dinding Biar dia gak Ngering katanya Di awalannya Bagus juga Kalau gak salah Itu harganya 80 Apa 120 juta Itu burung fighter Dan itu bisa Kalau dia jalan maksimal Burung kosek Bisa salah Karena emang Durasinya luar biasa Nah Gue udah menjawab Dua ya Kebutuhannya Kalian kalau misalnya Karya yang murah Ya Kalau kalian Nungut halo Ya mungkin Kalian bisa Dengan step yang kedua Ya Yaitu Nyari di Event-event lokal Dan biasanya itu Ada tim juru pantau Mungkin kalian ya Yang ketiganya Yaitu Cari burung mandek Kayak gue Ya Carjan burung mandek Waktu itu sebenernya Gue punya Yang si Queen Cuma Gue Queen itu Gue titipin Ke Njai Ternyata malah mati Ya Sebenernya itu Yang bakal gue Up-up juga Tapi ya udah Namanya umur Memang itu juga Usianya udah cukup Tua Jadi kalau kalian Mau nyari harga murah Yang di bawah 10 juta Apapun di bawah 5 juta Carilah burung mandek Banyak banget Burung-burung yang Eks prestasi Ya kan Yang memang Boy dibilang Tersimpan Ya kan Tapi gak dikeluarin lagi Kalau misalnya Sekarang burungnya mandek Kan gak bisa Tentang kelapangan Yang makanya Murah Yang dibikin mahal Itu apa Yang dibikin mahal Itu adalah Rawatan ketiga Sampai konsisten Sampai stabilnya Itu yang mahal Nah Ditambah lagi Ya memang Performanya mungkin Ya kan Kualitasnya memang Luar biasa Kualitas itu Biasanya diambil Dari pertama Dari Durasi Volume Ya kan Terus Gaya Ya kan Jeda juga Ya kan Dan lain sebagainya Pastinya Kalau kalian Mau nyari murah Saran dari gue Ya carilah burung-burung Yang ekspresasi aja Ataupun Itu lebih murah Nah contohnya Gue Bawa Tarzan Walaupun Ya kan Dia gak stabil banget Ya kan Dia gak stabil Dalam artian Tiap hari juara Tapi Gue mencoba Untuk menstabilkan Kemarin gue udah Posting ya Ketika dia juara Walaupun Dia cuma Nari tiga kali Tapi gue bersyukur banget Burung mau kerja Dan Beberapa waktu lalu Gue juga udah Posting juga Si Tarzan Di instagram Gue juga Gak begitu lama Pokoknya Dilihat aja Di scroll ke bawah Kalian bisa lihat juga Dia dapet Merah Memang ketika Burung tua Ya Contoh burung tua Tarzan Dia agak sedikit Gak mau Bukan sedikit ya Dia sangat tidak mau Ketemu burung muda Ataupun burung balibu Tapi ketemu burung-burung Yang luar biasa juga Dia luar biasa Nah itulah Salah satu seni Kita main burung Di Lovebird Factor Gue pengennya Seperti ini Seperti ini Ya Contoh kecil Pengennya Gak burung Gini 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 Yooo Susau Beli yang bagus aja Kalau kayak gitu Itu kan suatu namanya Proses Kita harus sabar Kalau gak sabar ya Beli yang bagus aja Makanya ketika orang Bertanya Ya kan Pengennya seperti ini Seperti ini Pasti gue jawabnya cuma satu Coba dirawat konsisten Coba kalian melakukan Apa ya Namanya Boleh dibilang Burung Dilatih Ya kan Itu Sampai menemukan titik Terbaiknya Ketemu settingannya Stabil kan Konsisten Oke Itu aja Cerita gue Pada siang hari ini Yang pastinya Buat kalian semua Yang pada nonton Hari ini gue lagi Jalan-jalan Ke King Enterprise Bersama juri NZR Ini Luar biasa Rame banget Lagi cahaya ijo nya Tadi Terus ini Kelas Lovebird Prospek Kayaknya ini Prospek Habis ini Murai Itu Luar biasa banget Oke Seperti apa Keseruan-keseruannya Gue cerita Dilihan tangannya Sambil gue menjawab Pertanyaan-pertanyaan Kalian semuanya Jangan lupa Di subscribe Channel gue Biar gue makin semangat Dan banyak cerita ya Lagi Tentang seputar Trend Ataupun Fenomena-fenomena Saat ini Terutama Sekarang Burung Factor Kenapa lebih mahal Yaitu dia Susah juga Buat Stabilinnya Oke Karena dia udah mulai Ngoek-goek Gue tutup dulu Biar nanti Ketika di lapangan Langsung Tur Mudah-mudahan Ketemu musuh yang bagus Dan dia bisa tampil Maksimal Tutup dulu ya Neng Ketemu musuh yang bagus Ketemu musuh yang bagus small Ketemu musuh yang bagus Ketemu musuh yang bagus